Mereka itu kan kalau misalnya Mereka melihat Coca-Cola yang belum kenal Coca-Cola Waktu itu misalnya Mereka lihat isinya hitam Isinya hitam itu mereka gak percaya Jadi gak ada trustnya Kalau spray Dia isinya bening Nah kalau bening itu Jadi ada rasa percaya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil nunggu mentor saya Guru saya Pak Budi Satria Isman Story behind Soda Gembira Jadi teman-teman semuanya Soda Gembira itu adalah Sebuah produk turunan Dari soda water Yang dimana resepnya itu Yang membuat sebetulnya Pak Budi Isman Dengan Coca-Cola nya R&D Coca-Cola ya Dijamannya Pak Budi Isman Pada saat menjadi direktur Coca-Cola Indonesia Nah mengapa produk turunan itu dibuat Mengapa formula itu dibuat Nah nanti biar beliau yang cerita Karena sebetulnya ada sesuatu yang sangat menarik sekali disitu Kenapa produk itu dibuat Dan ini sebetulnya strategi ini Bisa digunakan teman-teman semuanya Untuk meningkatkan penjualannya Tanpa ya Tanpa Nambah jumlah konsumen baru Jadi kalau kita mau meningkatkan penjualan Atau meningkatkan omset Mau menumbuhkan revenue bisnis kita Ada dua strategi sebetulnya yang bisa diambil Yang pertama disebut dengan Horizontal sales Horizontal sales Horizontal sales itu apa sih Horizontal sales itu adalah Kita nambah penjualan Dengan cara nambah jumlah konsumennya Saya ulang sekali lagi Horizontal sales itu adalah Nambah jumlah penjualan Nambah omset Dengan cara nambah jumlah konsumen Itu yang disebut dengan horizontal Horizontal itu artinya Kesamping ya Kesamping ya Kesamping ya Kesamping ya Jadi misalnya gini Analoginya yang sering saya gunakan adalah Kalau kita mau membangun sebuah rumah Ya kita mau membangun sebuah rumah Ada dua cara membangunnya Satu kita beli tanah yang Luasnya gede Tanahnya yang diperluas Itu bisa Tapi lebih mahal Kenapa lebih mahal Ya biaya harga tanah kan mahal Di kota-kota gede Nah itu yang disebut dengan horizontal Cara kedua Kita meningkatkan penjualan Adalah dengan cara vertical sales Apa itu vertical sales Vertical sales adalah Meningkatkan penjualan Dengan menambah frekuensi pembelian Saya ulang sekali lagi Vertical sales adalah Meningkatkan penjualan Atau meningkatkan omset Dengan cara Memperbanyak Atau meningkatkan Frekuensi pembelian Jadi gak nambah jumlah konsumen Yang ditingkatkan adalah frekuensi pembeliannya Tadi ya misalnya Kalau teman-teman jualan gamis ya Nah gamis ini Dijual Untuk Satu konsumen yang sama Ngebeli tiga kali Nah itu yang disebut dengan vertikal Kalau horizontal Mau jualan tiga gamis Caranya adalah Satu konsumen Membeli satu Sehingga kita cari tiga konsumen Nah itu yang disebut dengan horizontal Sama-sama tiga omsetnya Tapi cara dapetinnya beda Kalau vertikal Satu orang membeli tiga gamis Kalau horizontal Tiga orang Masing-masing Membeli satu gamis Nah Apa hubungannya Dengan Soda gembira ya Nah nanti beliau akan cerita nih Ah udah tergabung nih Assalamualaikum Pak Budi Hei Waalaikumsalam Apa kabar Dodi Alhamdulillah Gimana kabarnya Pak Budi nih Baik-baik Oke Gimana di Jakarta Ya di Saya di Karawang Pak Jakartanya dicoret Pak Wah ini udah banyak yang hadir ya Teman-teman nih Masih mau belakang Iya Semangat semua Pak Apalagi disebut-sebut dengan Pak Budi Mereka lebih bersemangat lagi Teman-teman Saya gak perlu kenalin lagi ya Mentor saya Pak Budi Semangat ini Masa saya harus kenalin lagi Saya gak perlu kenalin lagi deh Biar beliau langsung cerita aja Biar beliau langsung sharing aja Oke Pak Budi Saya sempat tulis kan Story behind Soda Gembira Sebetulnya Pak Budi pernah cerita Cerita lama Cerita menarik Cerita lama Betul Cerita tahun berapa tuh Pak Budi Kejadiannya Pak Sudah gembira itu Waduh Sebetulnya 98 ya Sebelum Waduh krisis itu Waduh krisis itu Waduh krisis ya Waduh krisis ya Itu banyak yang lucu-lucu tuh Ceritanya itu Saya di Surabaya Waduh itu ya Di Jawa Timur ya Oh Jawa Timur Wah Ini cerita menarik ya Ini cerita tahun 98 Menurut Pak Budi masih relevan gak Pak Dengan situasi hari ini Pak Iya masih ya Secara prinsip Semuanya sama ya Hampir sama ya Tentunya Yang berbeda Tentunya ada perubahan-perubahan konsumen Mungkin perubahan teknologi Ya juga mungkin Beberapa perubahan-perubahan yang lain Cuman Prinsip-prinsip dasar bisnisnya Sama sih ya Artinya Oke Jadi misalnya ya Kalau kita masuk ke cerita Soda gembira itu Yang diceritain sama Dodi Sebetulnya kan Ya saya waktu itu kan Jakarta ya Saya Dari tahun 94 Saya masuk ke Koko Kola Saya jadi direktur Human Capitalnya disitu Kemudian Setahun setengah Setelah itu saya diminta oleh Boss saya CEO saya itu Saya Pergi memperbaiki Waktu itu Sambil belajar ya Tapi memperbaiki Koko Kola Di Sumatera Tengah Kebetulan Basisnya Di Padang Untuk Tiga provinsi Riau Jambi Sumatera Barat Nah kemudian Setelah setahun Kita perbaiki Gitu ya Persoalan yang Yang paling besar Yang dihadapi Koko Kola Waktu itu lah Di Jawa Timur Nah dan itu Pasar nomor dua terbesar Setelah Jakarta Nah makanya Boss saya bilang Ya udah Kamu Coba kesana lagi Gitu Jadi saya ini memang Tukang Tukang perbaiki Jadi kalau ada Masalah Diturjunkan Pasukan payung Gitu ya Jadi pergi ke saat Dari dulu Pak Budi ya Iya Memang Ya itulah makanya Spesialisnya mungkin Kayaknya itu Akhirnya saya dikenal Sebagai spesialis Tukang Tukang gitu Spesialis tukang perusahaan Nah jadi Saya disitu ya Jadi saya Saya pegang dulu ya Jawa Timur itu Saya pegang Lalu saya bangun tim Saya bangun tim baru Nah pas baru-baru Sampai disitu 97 itu Kena krisis gitu Nah Krisis parah lagi Di Indonesia Tahun 98 itu ya Iya Parah banget itu Parah banget itu Sampai Terjadi Keributan Ada segala macamnya Jadi Ya pasti turun lah Bisnis semuanya turun Apalagi konsumer Seperti Coca Yang Boleh dikatakan Bukanlah Produk primer ya Yang kalau Betul Kalau tidak minum Tidak apa-apa Tidak mati gitu ya Lain kalau Misalnya makan Minum yang air putih Itu mungkin Nah jadi Kita pun tidak turun Tentunya Dalam situasi krisis itu Kita harus mencari Apa sih Yang harus kita lakukan Untuk menyelamatkan Revenue kita Nah Revenue kita Tentunya Nah jadi Situasinya hampir mirip Dengan Yang terjadi sekarang Pak Budi ya Iya Sama 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 ya Sama itu Cuma Kalau pada saat itu Pada saat itu Turunnya revenue Coca-Cola Berapa Pak Budi Kalau boleh tahu Secara persentase Coba Saya tahu Saya itu Saya ingat saya itu Mungkin sekitar 34% ya 34% Gede banget ya 34% Angka gede Angka gede Betul ya Jadi Jadi ya sama lah Kondisi seperti sekarang Krisis Cuma bedanya adalah Memang Pada saat itu Kan gak ada Covid ini Berarti orang masih bisa jalan Oh ya Bedanya itu Tapi Itu tetap Oh ya sepi Karena masih Trauma terhadap Perusuhan Perusuhan Jadi orang trauma juga sih Keluar terlalu banyak Banyak Teman-teman Tionghoa waktu itu Keluar Ada segala macamnya Kita mencari Apa sih Kesempatan Nah Yang tentunya Seperti yang saya Selalu di video Saya juga Saya sampaikan Bahwa Dalam situasi Krisis ini Pertama kita review dulu Jadi kita gak boleh panik Pertama Lalu kita review Situasinya Kita review kategori Bisnis kita itu Dampaknya bagaimana Nah pada saat itu Kan kategori Bisnis yang Kokola ini Kan boleh dikatakan Kategori Minuman Siap saji Ya RTD ya RTD ya Minuman siap saji Yang Tentunya Sasarannya Boleh dikatakan Anak-anak muda Ada Ada Kokola Ada Fanta Ada Sprite Kemudian ada Macam-macam Ya Juga ya Nah Jadi itu satu Nah kita lihat Kategori itu Bukanlah Makanan primer Sehingga Dropnya juga cukup banyak Nah pertama sekali Yang tentunya Yang saya review Adalah tim saya Kita buatkan komunikasi Kita harus Semangat ya Kita harus cari efisiensi Cuman Bagaimana menyelamatkan Revenue-nya Kalau soal cost Kita pasti sudah mulai Memperbaiki Nah dari sisi revenue Berarti pada Sedikit saya potong Pak Budi ya Mohon maaf Berarti pada saat itu Pak Budi Pertama kali Yang diselamatkan Pertama kali yang dilakukan Adalah komunikasi Keinternan dulu Pak ya Menguatkan tim ya Iya Iya Karena sudah tahu Situasi seperti itu kan Yang pertama sekali Down itu kan Tim kita Hmm Kulit jualan Oke Oke Dan kita juga Produksi kita menurun Ya di pabrik Kita dipandaan Waktu itu Iya Jadi yang pertama sekali Yang saya lakukan Ya komunikasi Dengan tim Membangun semangat Tim kembali Itu ya Lalu saya bilang Sama mereka Kalau kita gak punya dana Mungkin saja Kita gak bisa naik gaji Bisa saja Potong gaji Mungkin Terpaksa Oke Harus Di Ya Probegi segala macamnya Nah Akhirnya Kita kan Mencari jalan nih Kan gitu ya Mencari jalan Apa sih yang kita punya Ya Kita review Kategori bisnis kita Nah kemudian Lihat kekuatan kita Dan kelemahan kita Nah pada saat itu Salah satu kekuatannya Coca-Cola Selalu dimana-mana Itu adalah distribusi Ya Distribusinya itu merata Dimana-mana Karena itu filosofi Filosofinya Coca-Cola memang gitu Kalau bisa setiap 200 meter Itu ada Coca-Cola Itu di dunia ini Setiap 200 meter Ada Coca-Cola Sampai puncak gunung Itu setiap 200 meter Ada Coca-Cola Malah Kalau bisa dibilang Waktu Niel Akrong keluar Dari Apollo 11 Itu Bawa Coca-Cola Dia Bawa Coca-Cola Menarik Menarik Jadi Di simusi Setiap 200 meter Ada Coca-Cola Ya Jadi itu kekuatan kita Satu ya Nah kemudian Tapi itu juga Akhirnya Kita review kan Apa sih yang Di Jawa Timur Karena beda-beda ya Coca-Cola itu Di Jawa Timur Beda Beda Konsumsinya Dengan misalnya Di Sumatera Beda dengan Kalimantan Beda dengan Jakarta Gitu ya Misalnya Coca-Cola Coca-colanya sama Pak? Nggak Beda Jadi karena Bisnis Nama kita kan Coca-Cola Produknya juga ada Coca-Cola Tapi tentunya Produk yang lain Coca-Cola itu kan ada Sprite juga ya Ada Fanta Fresh tea Coca-Cola Fresh tea Ya Kalau air mineralnya Ya Sekarang ini ada Papi orange Orange itu ya Ya Nah jadi Jadi waktu itu Papi orange belum ada Teh juga belum ada Waktu itu Jadi betul-betul Minuman Berkarbonasi CSD namanya Carbonated soft drink Nah Carbonated soft drink Nah Carbonated soft drink Itu kan adalah Coca-Cola Sprite Panta lah Yang paling besar Nah Tapi kalau Sebetulnya Dari sisi Konsumen Coca-Cola itu Paling banyak Dikonsumsi Di kota-kota besar Metro namanya Metro area Jadi misalnya Jakarta Surabaya kota Misalnya ya Bandung kota Misalnya Jadi kota-kota besar Biasanya Medan Dan segala macam ya Nah sedangkan Kalau kita pergi ke Kampung-kampung Ke daerah itu Coca-Cola itu Tidak sebanyak Sprite Jadi yang paling besar Di daerah rural Namanya Daerah pedesaan Atau di luar kota Itu Sprite Oh Perlakunya memang demikian pak ya Iya Jadi beda Kenapa Karena Orang Kampung itu Kita pelajari ya Mereka itu kan Kalau misalnya Kalau melihat Coca-Cola Yang belum kenal Coca-Cola Waktu itu misalnya Mereka lihat Isinya hitam Isinya hitam itu Mereka gak percaya Apa sih Jadi gak ada transnya Itu satu Sedangkan kalau Sprite Dia isinya bening Nah kalau bening Jadi ada rasa Percaya Oh ini gak ada apa-apanya Di sini ya Dia gak ada racun Mungkin ya Itu kan Fisikologinya konsumen Fisikologinya konsumen Makan Sprite itu Lalu kita gunakan Untuk entry Istilahnya Untuk entry Mengedukan Masyarakat Untuk minum Minuman berkarbonasi Oke Nah tapi itu Untuk kalangan Yang lebih Lebih tua Nah sedangkan Yang untuk Oke Fanta 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 apa itu pak? Itu macam-macam kan Warnanya Ada Ada Yang paling terkenal Biasanya Fanta Yang merah Merah Terus Strawberry Orange Ada yang hijau Ada dulu Grape Juga ada Nah kemudian Ada yang namanya Fanta Soda Yang cuman Air soda Aja Nah Air soda Yang sebetulnya Air soda Inilah yang sebetulnya Apa ya Yang Cerita kita malam ini Ya Air soda ini Oke Oh Air soda ya Nah jadi Oke Pada saat Kita melihat Pada saat krisis itu Yang sudah pasti Kena pertama adalah Kola-kola Karena dia di metro Di metro Di kota-kota besar Dan kota-kota besar Yang paling terdampak Kenapa? Karena Orang disitu yang Bekerja Maksudnya bekerja itu Sebagai buruh Atau sebagai karyawan Kan paling banyak di kota Iya Iya Nah jadi dia yang terdampak Jadi berarti Di kota itu terdampak Paling besar adalah Kola-kola Nah sedangkan Kesempatan kita Untuk Mencari Peluang Sales revenue Kita keluar kota Keluar dari kota itu Nah keluar dari kota itu Berarti apa? Sprite Kan gitu ya Nah Sprite itu Yang akhirnya Yang kita gunakan Sebagai penetrasi Untuk Lebih dalam Sehingga Kalau kita lihat Di Jawa Timur Itu Unik gitu Uniknya kenapa? Karena yang paling besar Penjualannya adalah Sprite gitu Nah nomor dua Adalah Fanta Soda Soda yang putih itu Yang tidak ada rasanya itu Fanta soda Penjualan Penjualan apa? Tinggi Itu dua Dua paling besar Dua paling besar Itu adalah Sprite Kemudian ya Fanta itu dulunya Sekarang saya gak tau Baru Kola-kola Baru yang lain-lainnya Nah Nah kenapa Kok bisa Kan gitu ya Pertanyaannya ya Nah itu kita Soal soda gembira ini Ya Jadi Karena Kata Dodi tadi itu Kalau kita gak bisa Menambah outlet lagi Karena Karena kita outlet Kita sudah banyak Itu ya Ya Para horizontal Kita gak bisa lagi Ya Jadi artinya Yang paling bisa Kita create Supaya Konsumsi orang itu Dalam situasi Seperti ini Ya Pada krisis itu Masih Bisa meningkatkan Penjualan kita Nah Ya Saya tidak mau Kalau Dodi mengatakan Itu bukan ciptaan saya Sebetulnya Ya Soda gembira itu Bukan ciptaan saya Nah Cuman Melihat peluang Kan gitu Saya hanya melihat peluang Jadi Caranya saya melihatnya dulu Ya Sebetulnya di Surabaya Atau di Jawa Timur itu Kan saya selalu Hampir tiap Tiap minggu itu Pasti saya naik Truck ya Saya naik truck itu Bersama Salesman Saya pilih Coba Apa itu Pak Ya saya Direktur Kalau di Jakarta ya Tapi kalau di Jawa Timur Itu saya jadi GMnya gitu Karena saya Saya ditempatkan Di sana Untuk memperbaiki Dua tahun ya Di sana gitu Saya seperti itu Direktur naik truck Pak ya Oh iya Saya Karena apa Karena saya mempelajari Mempelajari Perilaku Outlet Outlet Toko-toko itu Lalu perilaku Orang-orang belanja Itu bagaimana Apa yang takut Apa yang tidak Kenapa misalnya ini laku Kenapa itu tidak Saya pelajari Apakah Nggak bisa pakai report aja Atau pakai riset Kenapa harus Pak Budi Turun tangan Itu mungkin Teman-teman juga Pada penasaran itu Pak Iya bisa sih Bisa Itu report itu Pasti ada Saya ada terus Setiap hari ada Saya reportnya Tapi Report itu Bagi saya Hanyalah 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 data Istilahnya itu Summary-nya Sedangkan pendalaman Sedangkan pendalaman itu Hanya saya bisa dapatkan Betul-betul Kalau saya mengunjungi Bicara sama Iya-iya Saya bicara sama Outlet-nya Toko-tokonya Baru dari situ Saya tahu problemnya Sebenarnya Oke Sebab kalau Gak banyak Kita dapat seperti itu Kan gitu ya Iya-iya Betul-betul Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan